Komisi Nasional Hak Asasi Manusia alias Komnas HAM ungkap alasan tim kuasa hukum Vina Cirebon mendatangi kantor mereka. Alasannya ialah Ibunda Vina mengalami trauma setelah kasus pembunuhan anaknya viral lagi. Hal itu diungkap Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan, Uli Parulian Sihombing, Rabu 29 Mei. Menurut Uli, mental Ibunda Vina terganggu karena harus mengingat lagi peristiwa naas itu. Ia mengatakan bahwa Komnas HAM tengah berkoordinasi dengan Polda Jabar. Hal itu dilakukan untuk menyediakan layanan trauma healing pada Ibunda Vina. Diketahui, Vina dan Eki jadi korban pembunuhan dan roda paksa di Cirebon, 2016 silam. Terima kasih telah menonton!